Saya merenung-erenung dari awal Pertama, misalnya saya bertemu dengan Rocky Gerung Setelah saya pulang balik berpahagi sama dia di TV maupun di media Saya tanya, kenapa yang bikin gue benci sama dia boy Oh, itu manusia fake Semua yang dilakukan adalah pencitraan Tiap hari ada Panjang lah ceritanya, nanti jadi dikira saya udah bersekongkol sama Rocky Gerung Tapi kemudian saya menemukan banyak pembinaan dari pandangan dia Yes, Jokowi is totally fake Totally fake Jadi pertama ketika dia memilih naik kereta kencana Setelah pelantikan di TV Kita menganggap itu dengan penuh rasa haru dia mau berpahul sama rakyat Ternyata dari awal otaknya sudah teodal Bagaimana dong? Ya benar Kita begitu terharu ribuan orang kita menyambut dia sepanjang jalan sudir mantan Terima istana Dengan satu bayangan betapa merakyatnya dia tidak naik mobil Tahan peruruk, dia naik andong Ternyata itu kereta kencana dalam benar Ya dong? Maka kalau kemudian di media sosial Kemarin-kemarin banyak muncul menu Kenapa ya dulu gak kita tutup gorong-gorong itu? Dulu saya marah, sekarang saya ikutan Bener ya? Kenapa gak kita ikut nutup gorong-gorong itu kemarin? Sehingga kita tidak mengalami yang terbitalami hari ini Set dan yang luar biasa Iya kan? Ya, karena kemudian itu Berhasil kita membangun bahwa Jokowi adalah kita Jokowi adalah rakyat yang lahir dari pinggir sungai Yang katanya sering terjun ke sungai, ternyata sungainya itu gak ada Kering kan? Nah Itu kita merasa melihat demokrasi, reformasi kita Sudah di jalan yang benar Karena rakyat kecil bisa jadi presiden Itulah yang kita pahami Dan ternyata hari ini itu dibuktikan Semua itu fake dan kita semua salah kena kibur Tapi jangan malu Jangankan kita malaikat pun tertipu dengan betul Ya, jadi jangan salahkan Bunega Mas Eros Marah malaikat dan yang lain-lain saja pun tertipu Iya kan? Jadi Sekarang begini Kalau saya melihat 2014-2019 Oke lah Tidak banyak naluri kekuasaan yang menonjol Beliau bekerja keras Untung hanya kesalahan Pak SPI juga Belikan pesawat ke presidenan Mungkin kalau belum gak ada pesawat ke presidenan Dia gak tiap hari ke kliling-kliling Indonesia Tapi ya karena ada pesawat Tiap hari lah dia terbang Ya Jadi Sampai 2019 masih tidak terlalu kelihatan Anak-anaknya jual matabat Jual pisang Dan dia berkali-kali bilang Apa namanya Anak-anak saya tidak tertarik politik Mau usaha saja Bahkan seorang kaesan Membilang bikin satu men Hari gini masih minta sama Bapak Proyek-proyek Gitu kan? Sampai itu viral Dan sekarang Ternyata kita Ini merengk-renk Pengen jadi gubernur Atau jadi apa pun Nah Kapan kita mulai sadar Sebenarnya Kita mulai sadar Bahwa Pak Joko ini fake Itu tahun 2019 Sehari setelah penetapan MK Terhadap Kutusan hasil pemilu Itu para lawyer Diundang ke istana Dikira mau diucapkan terima kasih Diajak makan-makan Mungkin dihadapkan Dari komisaris Atau apa Ternyata yang ditanya Gimana caranya Tiga periode Itu yang saya dengar dari Salah seorang yang Ikut dalam acara itu Jadi pikiran untuk Tiga periode itu Hadir hanya satu hari Setelah Hasil pemilu 2019 Diterapkan Dan dari sanalah Mulai terjadi Kalau kita mau mengatakan Penyanderaan demokrasi Pembengkokan hukum Dan segala macam Ya Dari sana mulai terjadi Dan sejak 2019 itu juga Para konglomerat oligarch ini Mulai sering datang makan-makan Minum-minum Mopi-mopi di istana Apalagi karena di istana Bogor Kalau di istana negara Mungkin Gampang orang melihat Keluar masuk Tapi karena di istana Bogor Akan tahu Kita dapat informasi itu Justru dari orang dekat Jokowi Bahwa Bapak Sekarang kok Mopinya sama Orang-orang kaya ya Bukan lagi sama rakyat Jadi perubahan itu Sudah sangat mendasar Ini kita kembali Ke jaman reformasi dulu Semua kesalahan itu Ada pada Suharto Sekarang semua Ada pada Jokowi Kan gitu nih Balik lagi kita ini Mengulang sejarah Tetapi kenapa bisa Seperti hari ini Undang-undang KPK Dilemahkan Melemahkan KPK Ya harus pun saut ya Kalau saya tidak salah Itu terkait dengan Pencalonan Ya Untuk mengamankan Pada waktu itu Salah satu kota di Sumatera Dan salah satu kota di Pulau Jawa Karena tidak mau ada masalah Dan berhasil Kita ikutannya Dengan harapan Agenda cuma satu Ada Dewan Pengawas Yang bisa Menjaga Kemurunan KPK Yang terjadi Bubbles Hari ini Seperti kata Bumsau KPK itu Dilemah dari luar Lalu kata Siapa Satu lagi Komision Asmar Alex Perwatan Ya Independensi Sudah ada Bahkan ketua KPK Yang sekarang Pejabatnya Tidak mau mencalonkan Gini lagi Karena menganggap KPK sudah tidak benar Bahkan kemarin Keluar survei 61% Rakyat Tidak percaya lagi Kepada KPK Ya Jadi Apa nih Saya membayangkan Dan Pak Jokowi Mungkin kita waktu SMA mungkin ya SMA gitu Bacanya mungkin Alfred Hitchcock Atau Kopiko Saya yakin Pak Jokowi Bacanya Machiavelli Mungkin Bungu itu sampai Lusuh Dari bawah bantalnya dia Karena apa yang terjadi Hari ini Memang politik Machiavelli No truth No ethics Semuanya Ya Apa namanya The acts Justify the means Tujuan mengalalkan Cara Bagaimana Mahkamah Konstitusi Di Sandra Yang akhirnya Mengeluarkan Keputusan Seperti itu Bagaimana Mahkamah Agung Kemudian Sama Terjadinya Nah ini Kenapa Orang bilang Karena Jokowi Pintar Jokowi Jenius Kalau saya tidak Jokowi Nekat Kalau menurut saya Membedakan Jokowi Dari presiden lain Adalah Jokowi Presiden Paling nekat Dalam sejarah Semua orang Semua orang bisa Curang Tapi tidak ada Presiden Sejak zaman Reformasi Yang bermimpi Menggunakan Aparat penegak hukum Dari atas Sampai ke bawah Menggunakan Instrumen Biroprasi Dari atas Sampai ke bawah Menggunakan Kasus hukum Untuk menyandara Partai-partai politik Jadi Kalau sekarang Orang bingung Menentukan calon Kepala daerah Di Bali Di Jawa Tengah Di DKI Di mana-mana Karena kita Sedang dalam kondisi Seperti orang baru State of Fear Negara Dengan rasa takut Orang takut Bicara Orang takut Bersuara Semua takut Apalagi politisi Apalagi elite Apalagi Birokrat Kenapa Saya Takutnya Pak Jokowi ini Terinspirasi Sama Edgar Hoover Mantan Direktur FBI Yang menimpan Kasus semua Petinggi di Amerika Sehingga dia bisa Kendalikan Saya yakin Itu yang ada Di tangan Pak Jokowi Sehingga semua Bisa disetel Itu kenapa Selama Rejim Pak Jokowi ini Kasus korupsinya Malah lebih gila-gila Dibanding yang lain Bandingkan saja Jumlah negerinya Yang masuk korupsi Dengan era Presiden-presiden lainnya Jadi Hukum adalah Hukum adalah Hal politik Kita alami Kasus Sekten PDI Perjuangan Dalam Bekas Terima kasih Terima kasih